Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, seperti sudah kami katakan tadi, berita tentang kelahiran Yesus yang penyelamat disampaikan kepada macam-macam pihak. Mati Lukas memprioritaskan orang kecil, maka berita kelahiran Yesus diwartakan kepada para gembala di Padang. Para gembala di Padang adalah guru-guru kecil yang hidupnya sangat tergantung dari majikannya. Orang-orang kecil seperti ini selalu merindukan kapan mereka punya gaji yang cukup, kapan mereka bisa hidup bebas dan sebagainya, kapan mereka bisa mengetur waktu untuk bekerja dan tidak bekerja. Kelompok seperti ini tentu mengharapkan suatu ketika hidup mereka berubah. Maka ketika dari langit mereka mendengar kata-kata melekat, jangan takut hari ini telah lahir bagimu seorang penyelamat. Dan diingatkan pada para gembala, kalian akan menemunya bersama ibunya di tempat kecil gua dan para gembala datang ke sana dan percaya. Apa yang dikatakan mereka benar dan itu meneguhkan mereka bahwa sebagai orang kecil mereka juga punya harapan untuk memperoleh keselamatan yang kekal. Dan yang kedua hari ini kita peringati, tadi sudah saya katakan banyak versi tentang tiga orang majus ini. Sering disebut tiga raja, ya kan? Bahasa kitab suci juga tidak dikatakan tiga raja. Tapi orang majus itu orang yang bijaksana, orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, dan juga tokoh-tokoh agama pada waktu itu yang sangat karismatik. Oleh karena itu kombinasi antara pengetahuan tentang alam dan kata-kata kitab suci dipadukan. Ahli perbintangan itu melihat kok ada bintang baru ini. Kerjasama dengan tokoh agama, dan tokoh agama ternyata dalam waktu kita disebut. Dan melalui tuntunan itu, mereka akhirnya bertemu dengan Yesus. Membuat persembahan dan akhirnya majuli lain-lain. Sebagai manusia tentu kalau datang ke suatu daerah, ke suatu kota, karena mereka tahu Betlehmi itu di sekitar Nasaret itu, betlehmi, dekat kota. Lalu raja di sini hanya di mana. Tapi yang lucu adalah raja Herodes menerima para orang majus itu, minta supaya ditarikan tempat karena dia mau menyembah. Tapi reaksi beda, para majus setelah bertemu dengan Yesus pulang dahulu jalan lain dan mereka percaya betul yang lahir itu penyelamat. Dan memang sebagai kaum intelektual, orang yang hebat merasa tidak puas kalau masa depan mereka juga tidak aman, tidak selamat dan sebagainya. Untuk itu mereka cari seorang penyelamat. Tapi Herodes, kita tahu konteksnya waktu itu adalah para Israel sedang dijajah dari kesan Romawi. Sebagai kelompok yang dijajah, tentu ada gerakan-gerakan ingin merdeka. Maka ketika mendekar, rakhir seorang raja di kepala Herodes ini pasti orang yang nanti akan membawa Israel mendera, merdeka dari kekuasaan Romawi. Dan akhirnya mengancam kedudukannya. Konteks Herodes adalah aku penguasa, tiba-tiba satu orang pun boleh menjatuhkan saya dan itu yang dilakukan dengan membunuh kanak-kanak Yesus. Ketiga orang Majus mempersembahkan tiga hal. Mas, kemenyan, atau rupa, dan mur. Mas itu bisa biasa dipakai sebagai hadiah upeti. Kalau dulu zaman kerajaan, raja kecil kalau dipersembahkan kepada raja pasti emas. Sehingga dikatakan kalau emas itu juga bisa menjadi mahkota raja. Ada yang mengatakan dengan persembahan emas itu, mereka sudah meramalkan bahwa kanak-kanak ini akan menjadi raja. Yesus sebagai raja, tapi bukan raja dunia, raja alam semesta. Yang kedua, kemenyan. Kemenyan dipakai untuk alat ibadat. Kita sekarang juga pakai dupa, supaya ibadat meriah, ada suasana khas dan sebagainya yang dipakai imam-imam. Dikatakan sebagai simbol bahwa mereka sudah melihat bahwa Yesus ini juga nanti akan menjadi imam agung. Sedangkan mur adalah semacam rempah-rempah minyak yang biasa dipakai untuk mengoles jenazah supaya tidak cepat busuk. Semacam permahlil itu. Nah itu mengandalkan bahwa Yesus ini, walaupun imam agung, walaupun raja, suatu ketika juga akan meninggal dan dikuburkan. Diperlukan balsam seperti ini. Artinya dengan kehadiran mereka itu, mereka tahu siapa Yesus. Yesus adalah seorang imam besar, Yesus adalah raja surga dan dunia, dan Yesus mengorbankan diri untuk keselamat kita umat manusia. Sesangka ini berapa makna yang bagus kita renungkan. Tapi bagi saya yang paling penting adalah setiap orang disapa oleh Tuhan untuk mengenal Yesus. Buruh kecil, Maria dan Yosef, penguasa, orang yang punya kekuasaan, kaum intelektual, kaum karismatik, dan termasuk orang yang berada. Karena kalau tidak berada, Anda bisa bawa emas. Tapi respon yang sangat penting. Tuhan berbicara dengan caranya tertentu. Kepada orang maju, sekarang orang intelektual. Kepada imam-imam, dia bicara sesuatu lain. Imam-imam baca dalam kitab suci. Ahli bintang melihat kau ada bintang baru. Dan semua itu didapatkan dari atas. Bintang di atas, mereka Tuhan dari atas. Itu dengan kata lain, mau disampaikan. Kita hanya bisa mengerti seluruh hal itu kalau ada campur tangan Tuhan. Tambur tangan atas, orang atas, makhluk atas, makhluk yang karismatik dan bagi kita Tuhan untuk menyentuh hati kita. Sebagai manusia, kita berkutar seperti Herodes. Herodes tidak bisa memamini kitab suci. Herodes tidak bisa membaca tanda-tanda yang ada di langit. Dibagi Herodes di kepalanya adalah, Aku penguasa, tak satu orang pun boleh melawan saya. Jadi, dalam hidup kita, saya rasa hal-hal seperti ini akan sering terjadi. Cuma sering kita tidak pekah. Ketika kita kesulitan, ketika kita sakit, ketika dalam usaha jalan kita buntu, kita berkutat, praga pikiran kita, kita lupa. Bahwa sebetulnya yang bisa menjadi jalan keluar adalah Tuhan sendiri. Tapi Tuhan sendiri hanya bisa berbicara, hanya punya arti kalau kita rendah hati seperti ketiga orang majus itu. Terhadap Tuhan, kata-kata Tuhan baru berarti, kalau kita rendah hati sepada gembala, percaya aja deh. Kalau mereka mengatakan, kikik ikut saja. Mari kita lihat buktinya. Mereka pergi, bertemu, mari ada renungan, dan percaya. Bapak-Ibu selesai, selesai ini yang pantas kita renungkan, bahwa Tuhan diwartakan dengan macam-macam cara, dan macam-macam cara itu tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada orang dengan ilmu pengatuan, melalui ilmu pengatuan bisa sadar bahwa kita ada batasannya. Tapi ada orang yang menggunakan ilmu pengatuan untuk menjadi sombong dan menyisihkan orang lain. Dengan kemintaran orang bisa mencari obat untuk menghadam virus corona misalnya, tapi orang-orang yang menggunakan bisa juga mencari bahan-bahan bom kemia yang bisa membunuh orang lain. Ketika hal itu terjadi, kalau itu model-model yang hanya pikiran manusianya. Tapi kalau pikiran Tuhan yang menggunakan ilmu pengatuan untuk kemendingan orang lain, untuk menyelamatkan orang lain, dan supaya diri kita sendiri juga menjadi selamat. Bapak Ibu, marilah ini kita renungkan kita manusia yang berbatas. Oleh karena itu kita hanya mampu mendapat kebenaran yang seungguhnya kalau orang atas Tuhan berbicara kepada hati kita. Bukan dari dunia ini. Dunia ini banyak, duit ada di dunia, kebincaran ada di dunia, intelektual ada di dunia, tetapi yang bisa berbicara dalam hati kita adalah roh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, dalam hidup kita, mari kita pekah atas suara Tuhan, dan supaya kita pekah atas suara Tuhan, kuncinya Bapak Ibu adalah kita rendah hari. Mari kita saling mendoakan hal ini, agar setiap hari, setiap waktu, ketika kita menghadapi masalah, kita pekah, bahwa seharusnya kita mampu melihat bintang, seharusnya kita mampu mendengar, suara mereka mengatakan, telah lahir bagimu seorang penyelamat, telah lahir bagimu seorang yang bisa membebaskan kamu, dari macam-macam penderitaan seperti ini. Amin.